Ya, kembali bersama kami dalam Power Breakfast, Pemirsa kita ke informasi berikutnya. Dan informasi berikutnya, Pemirsa ini terkait dengan di mana ada aksi komplotan pembobol mesin anjungan tunai mandiri atau ATM, di mana baru sehari jadi sasaran aksi komplotan tersebut. Gerai ATM, sebuah bank BUMN di Jalan Dermagaraya, Klender, Durensawit, Jakarta Timur, kembali menjadi sasaran pelaku dengan modus yang sama Rabu dini hari. Dan inilah aksi komplotan pembobol mesin anjungan tunai mandiri atau ATM di sebuah gerai ATM yang tidak patut ditiru. Aksi pelaku dipergoki sekuriti bank yang sedang memantau kamera CCTV gerai ATM di Jalan Dermagar, Klender, Durensawit, Jakarta Timur, Rabu dini hari. Petugas mengawasi ketat aktivitas pengunjung gerai ATM yang mencurigakan setelah kemarin juga menjadi sasaran aksi serupa. Saat tertangkap basah, AF dan AMD warga Cikopatanggeran Banten ini tak bisa mengelak karena niatnya untuk membobol mesin ATM sudah dilakukan meski baru menarik uang 50 ribu rupiah dengan cara mengganjal tempat keluarnya uang. Modus membobol mesin ATM dengan kartu ATM sendiri tanpa mengurangi saldo ini dilakukan dengan mengganjal tempat keluarnya uang saat mesin terputar. Polisi hingga kini masih mendalami apakah aksi para pelaku pembobolan ATM ini masih menjadi bagian dari kelompok yang sama atau berbeda yang beraksi saat dini hari. Ini kencangin lagi pada. Modus seperti kemarin ambil uang tanpa kepotong saldonya dengan cara menahan-nahan pintu mesin ATM langsung menutup pintunya lagi. Baru sekali langsung saya ambil tindakan sama komandan saya Pak Mujiono. Itu sangat nekat ya, karena di lokasi yang sama padahal selang sehari sebelumnya baru saja ditangkap pelaku pembobolan. Kemudian ini ada lagi, apakah mungkin ini adalah komplotan atau bukan itu masih diselidiki. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.